Halo nakaman semua, jumpa lagi dengan saya di channel lulusan gaming Di video kali ini, lulusan gaming bermain game OP Voyage Chronicle lagi ya teman-teman Atau kalau di C-Server, itu OP Adventure of Pirate namanya Itu kalau masalah Bagi teman-teman yang mungkin belum download, silahkan bisa download Nanti linknya lulusan gaming bakal taruh di deskripsi Terserah mau di server global maupun di C-Server Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama karakter apa yang akan rilis di C-Server Atau di OP Adventure of Pirate Karena memang banyak cara yang belum ada ya teman-teman Terutama si Sengs ini Seng, lalu apalagi banyak beberapa kata kuri itu juga belum rilis Kita akan bahas beberapa karakter Nah, dari Pirate Teri Pirate itu yang belum ada adalah Wano Luffy Nah, di video sebelumnya lulusan gaming sudah bahas si Wano Luffy ini Silahkan bisa lihat di video sebelumnya Wano Luffy ini cukup gege Di bulan ini setelah si Wano tentunya itu bakal rilis si Wano Luffy duluan ya Seharusnya itu Fujitora duluan Itu kalau di Voyage Chronicle Akan tetapi berbeda Makanya jadwalnya ini lulusan gaming belum ketemu Untuk siapa dulu nih yang bakal rilis Nah, di Facebook officialnya itu ada kemungkinan Wano Luffy terlebih dahulu Ketimbang si Fujitora, Sengs, dan juga bagi New World Bagi teman-teman yang mungkin diamondnya sudah sekitar Rp32.000 Yang pasti guaranteed mendapatkan Wano Luffy Ya bisa gaca Karena Wano Luffy ini gege banget teman-teman Apalagi yang belum punya defense Kalau yang memang sudah build si Sengoku Ataupun Marco Ya menurut lulusan gaming Nanti nyari yang DPS aja Ya, karena ini defense Bagi teman-teman yang belum punya defense Tapi kalau yang Wano Luffy ini Gak pure defense Jadi cocok kalau misalnya mau digabungin sama Si Sengoku Cocok banget sama Sengoku Dan juga Luffy 2 tank Lalu 2 DPS 1-1 support Boleh terserah ya teman-teman Wano Luffy Dan berikutnya Ini Wano Luffy lulusan gaming sudah punya karakternya Lalu kita ada Ini belum punya ya Fujitora Oh sudah punya Kebetulan sudah punya Ada Fujitora Yang seharusnya yang seharusnya setelah Si Lawano itu harusnya Fujitora Fujitora ini memang lulusan gaming belum review ya Belum review dan juga belum Gameplaynya kita belum test Di arena Karena baru dapat level sampai level 100 sih Fujitora kalau kita tes arena langsung mati Musuhnya sudah gigi semua Jadi nanti kalau misalnya lulusan gaming sudah dapat dupe nya Atau next video lah Kita bakal review dan juga gameplay si Fujitora ini Fujitora memiliki buff yang bagus Nah ini bisa lihat sendiri ya Kita bahas sedikit aja Sedikit tentang Fujitora Fujitora ini dia Attacknya ke bagian belakang Lalu ada 40% peluang untuk ngebin Bikin musuh itu buta selama 2 turn Nah yang sangat disayangkan ini 40% ya peluangnya Tapi jika target ada debuff lainnya Skill damage menambah 20% juga Ini kok bone sih Bin apakah bone ya Bone ada efek lain kah Buff lain kah Debuff Gak ada Harusnya bin mungkin salah nulis teman-teman Mungkin ya Gak tau Ini juga binnya Chancenya increase to 70% Wow Jadi kalau punya Diamond nanti Dan juga teman-teman itu Buildnya team government Ini wajib ada Ini digabungin sama si Aokichi GG banget teman-teman Soalnya apa? Karena Aokichi punya debuff Debuff Nge-freeze Ditambah Si bin ini Fujitora bisa ngebin Karena ketika ada debuff lainnya Itu bakal menambah damage GG Nah ini targetnya juga Dealnya AOE Teman-teman Kalau misalnya ada debuff Nah dia bakal mengabaikan Apa ini? Defense Defense musuh Lalu bisa Stack blablabla Di sini lulusan gaming belum begitu bahas Karena kita akan bahas yang lain Nanti waktunya habis Nah di sini kita ada Debuff Speed up Dan juga speed down Dan juga akurasi down Nah teman-teman bisa baca sendiri Bisa screenshot juga Silahkan Kita gak akan bahas lama-lama Karena yang kita akan bahas Karakter-karakter apa Yang bakal rilis Berikutnya kita ke Apa sih namanya ini? Si Jibukai Si Jibukai Support itu kemarin sudah rilis Si Wanolau Dan Defense nya Ada New World Buggy New World Buggy ini Defense Lalu ada Deft up Dan bisa Stun musuh 50% Peluangnya cukup tinggi 50% Kalau 40% Sih gak World banget ya Level 3 nya Bagus Kalau 60-70% Tambah GG banget sih Bagian ini Tapi single target Dan bagian depan Barisan depan Attack all target 60% Nah ini bagus Ada armor brick nya Kalau mau main armor brick Atau Musuh itu banyak defense 2 defense misalnya Ini bagus Begini Ya Itu kita gak akan bahas Lama-lama Nanti di video selanjutnya Kita akan bahas ya Tinggal nanti teman-teman Tulis di kolom komentar Cara apa Yang akan Segera kita bahas Bersama-sama Nah kemarin Banyak request juga Si Fujitora Kemungkinan Next video ya Besok mungkin Kita akan bahas Fujitora terlebih dahulu Karena memang sudah Masuk list Untuk kita review Nah ini Bagi Lalu Masuk Ke sini Ada Katakuri Dan juga Sengs Katakuri ini Lulusan gaming sudah review Di video sebelumnya Silahkan bisa Cek Di video sebelumnya Ini Gameplay dan juga Skill-skillnya Kita sudah bahas Secara detail Lalu Sengs juga sudah ya Sengs GG Nah jadi berapa Ini Ada 2 Yang belum Release Ada 3 Ada 4 4 Dan juga 5 5 karakter Yang Akan Segera Release Di Ope Adventure Of Pirate Yang namanya Pokoknya yang Di C Server Ada 5 Karakter Nah bagi teman-teman Kalau mungkin Bingung Menurut lulusan gaming Kalau mau DPS DPS itu Nunggu Sengs Sengs Bagus banget Menurut lulusan gaming Ngincer Sengs Ataupun Katakuri Masih jauh Kemungkinannya Ya kalau Mau Defend Mano Luffy Kalau nyari Defend Mano Luffy Dan Supportnya Udah ya Vanulawe Itu teman-teman Video kali ini Karena kita akan Membahas Sedikit Perihal Karakter Yang bakal Release Di Ope Adventure Of Pirate Jadi mungkin Nggak lama-lama Next video Kita akan Bahas Satu persatu Hero Tersebut Dan juga Gameplay Oke See you next time Terima kasih Teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa Klik like Subscribe Dan juga komen Supaya Lulusan gaming Semakin semangat Untuk upload Konten-konten Perihal One Piece Sampai jumpa Di video selanjutnya Maturun